Keluarga, kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Bapak-Ibu, selama upacara di dalam gereja ini, supaya Bapak-Ibu tetap menggunakan masker untuk menjaga protokol kesehatan. Baik, Bapak-Ibu dan Saudara-saudari sekalian, marilah kita bangkit berdiri, menyambut kehadiran mempelai wanita. Bapak-Ibu, selama upacara di dalam gereja ini, supaya Bapak-Ibu dan Saudara-saudari sekalian, Terima kasih telah menonton! Semoga Allah memberi rahmat, iman, dan berkat, agar Saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Bapak-Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di gereja katolik Stella Maris Pluit. Pada siang hari ini, Tuhan menyatukan kita untuk berhimpun di sini, untuk mengawali perayaan ekaristi perkawinan Leonardo Benat Guana dan Yusepin Jessica Gracia. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Leonardo Sugiono MSC yang terhormat, seluruh keluarga Leonardo Bernard Guana dan Yusepin Jessica Gracia Sustantio, hendak mengantar Leonardo dan Jessica memasuki hidup perkawinan. Kami mohon perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan gereja katolik. Terima kasih kepada para orang tua yang telah menghantar putra putri terkasih ini untuk mengikrarkan cinta kasih mereka seumur hidup di hadapan Tuhan dan juga di hadapan umat sekalian. Semoga Tuhan berkenan atas kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama menuju ke altar yang suci. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Rohmu. Saudara-saudari sekalian, hari ini kedua mempelai Leonardo Benatwana dan Yusepin Jessica Gracia Sustantio datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami-istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka melah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Dan mengawalinya, mari kita mohon ampun atas segala kekurangan kelemahan-kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semugalah yang Maha Kuasa mengasiani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, kasih anil a kami. 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 Marilah kita berdoa. Alah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri dihadapanmu. Limpahkanlah rahmatmu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiranmu yang nyata. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Aku sama sekali, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, Kasih itu murah hati, Ia tidak cemburu, Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, Ia tidak memarah, Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, Tetapi karena kebenaran, Ia menutupi segala sesuatu, Percaya segala sesuatu, Mengharapkan segala sesuatu, Sabar menanggung segala sesuatu, Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Pujilah namanya yang kudus, Hai segenap batinku, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Janganlah lupakan segala kebaikannya, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Tidak pernah ia memperlakukan kita, Setimpal dengan dosa kita, Atau membalas kita, Setimpal dengan kesalahan kita, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, Sejauh timur dari barat, Demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya, Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang tak kuat, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, Kau mati mohon berdiri, Alleluia, 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 Allah adalah kasih, Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, Maka haruslah kita juga saling mengasihi, Alleluia, 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 Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Seorang ahli Taurat bertanya untuk mencoba Yesus, Guru, Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Dan dengan segenap jiwamu, Dan dengan segenap akal budimu. Untuk itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Teristimewa Leonard dan Yesika yang berbahagia bersama dengan keluarga besar yang hadir di tempat ini, Para orang tua kakak adik. Mempelai memilih bacaan pertama maupun bacaan kedua tentang kasih yang menjadi ajaran Tuhan yang utama. Dan sebelum Yesus mengajarkan ajaran sebagai ajaran yang utama ini, Belum pernah diajarkan dunia ini, Maka barangkali inilah sumbangan Tuhan Yesus yang terbesar bagi dunia, yang mengarahkan supaya kita hidup dalam kasih. Lalu sebenarnya kasih itu apa? Mengapa kedua mempelai ini, Leonard dan Yesika memilih bacaan ini? Kasih atau cinta itu yang kita berikan, Yang keluar dari diri kita, Yang kita kurbankan, Bukan yang masuk, Bukan yang kita terima. Kalau yang kita terima, Itu lain kali keegoisan, Ujung-ujungnya diri sendiri, Berbeda kalau kasih itu yang kita berikan, Yang keluar dari diri kita. Dan yang kita berikan lurus-lurus seperti anak panah, Bukan lurus-lurus mata kail. Kalau mata kail itu lurus, Kemudian akhirnya kembali kepada diri kita sendiri. Bengkok. Tetapi kalau kasih, Apa yang ku persembahkan, Apa yang aku berikan. Sehingga menikah, Atau hidup bersama dalam membentuk keluarga ini, Bukan apa yang aku peroleh, Atau keuntungan apa yang aku peroleh dari suamiku. Atau keuntungan apa, Atau keuntungan apa yang aku peroleh dari istriku. Kalau begitu kita egois, Untuk diri kita sendiri. Yang masuk memenuhi kita. Itu justru malah lawan dari kasih, Lawan dari cinta. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan ajaran yang utama, Dan yang pertama cinta kasih ini. Sudah ada cara hidup yang berlaku di Israel pada waktu itu. Yang juga kita kenal, Pada umumnya di seluruh dunia, Bahkan sampai saat ini. Yang pertama adalah hukum rimba. Seperti hukum di hutan. Yang kuat itu yang menang. Yang memiliki itu yang mampu menguasai. Seperti harimau, seperti gajah di hutan. Yang kuat, yang besar itu yang menguasai. Yang memenangkan. Kalau demikian, Maka tidak ada suatu kebersamaan. Dari cara hidup seperti di hutan. Yang penting saya menang. Yang penting saya mendapatkan. Dan cara hidup seperti itu, Masih kita lihat juga dalam keluarga-keluarga saat ini. Suami yang otoriter. Yang menang sendiri. Yang mengatur segala-galanya. Yang menentukan tanpa ada dialog dengan istri dan anak-anak. Itu cara hidup seperti di hutan. Yang kuat, yang menang, yang bisa memberi hidup. Itu yang menguasai. Itu cara hidup seperti di hutan. Dan bertentangan dengan ajaran Tuhan ini. Kemudian hukum yang kedua yang saat itu juga berlaku di zaman Yesus. Yaitu ada ungkapan dalam kitab suci. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Bahkan mungkin juga nyawa ganti nyawa. Hukum keadilan. Yang penting adil. Yang penting sama-sama. Suka sama-sama menderita. Kalau kita ditonjok orang dan kita membalas menonjok orang. Yaitu sah-sah saja. Adil-adil saja. Imbang. Dan cara kehidupan seperti ini juga ada dalam keluarga-keluarga. Kalau suaminya sudah aneh-aneh. Istrinya juga membalas. Kalau istrinya menggunakan uang lebih banyak tanpa kompromi. Tanpa berbicara dengan suaminya. Suaminya juga membalas. Kalau suaminya mentraktir teman-temannya yang berlebihan. Istrinya juga membalas. Membalas. Yang penting imbang. Yang penting sama-sama. Kalau hidup seperti ini. Tentu tidak akan terjadi harmoni. Tidak akan terjadi kebahagiaan. Kalau hidup saling balas-membalas ini justru malah energi kejahatan semakin besar di dunia ini. Karena itu Yesus memberikan ajaran yang baru. Yaitu cinta kasih. Kasih. Kasihlah sesamamu. Seperti mengasihi dirimu sendiri. Yesus mengajarkan cintailah musuhmu. Berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Kalau kamu ditampar sebelah pipi kirimu. Berikanlah pipi kananmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kejahat. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa ajaran Tuhan ini. Kalau kita mencintai hanya kepada orang yang mencintai kita. Itu bukan cinta yang sesungguhnya. Keegoisan. Bahkan Yesus mengajarkan yang membenci kita. Musuh-musuh kita. Harus kita cintai. Dan inilah cara hidup yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya. Supaya kita keluar dari diri kita sendiri. Maka sekali lagi kalau kita menikah. Hidup bersama. Itu bukan apa. Yang aku peroleh dari suami, dari keluarganya. Itu keegoisan. Justru malah sebaliknya. Kalau kita mencintai itu tidak hari-hariannya. Ingin mengubah supaya istriku sesuai dengan yang saya kehendaki. Tidak banyak itu, tidak banyak ini. Menurut. Itu kita egois. Hari-hari hanya ingin suamiku supaya sesuai dengan yang aku inginkan. Kita egois. Itu bukan cinta kasih. Justru kalau cinta kasih kita mengampuni, memaafkan, menghormati. Inilah cara kehidupan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Cintailah musuhmu. Berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Kalau kamu ditampar sebelah pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan kalau kita menghidupi cara Yesus cinta kasih ini. Kita naik pangkat. Kita bukan orang-orang jasmani. Kita bukan orang-orang dunia ini. Tetapi kita menjadi orang-orang rohani. Dan kita kembali seperti asal mula dari mana kita berada. Dari mana kita hidup ini. Karena memang dari awal kita ini bukan orang-orang jasmani. Bukan orang-orang dari dunia ini. Kita adalah orang-orang ilahi. Kelahiran kita semua bukan karena permintaan kita. Bukan karena kita suka hidup kita berada di dunia ini. Tetapi karena Tuhan sendiri yang memberi kehidupan kepada kita. Yang lahir melalui ibu kita. Yang tidak pernah kita minta. Karena itu kalau kita menghidupi nilai kerohanian nilai cinta kasih ini. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita hidup sebagai orang-orang rohani yang berasal dari Allah sendiri. Mari kita berdoa secara khusus bagi Leonard dan Jessica. Seperti yang telah dia pilih teks kitab suci ini. Semoga dia bisa menjalankan dalam perkawinan nanti. Hidup saling mencintai satu sama lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Kini tiba saatnya kita akan melangsungkan upacara perkawinan. Para saksi dimohon untuk mendampingi mempelai berdua. Mempelai yang berbahagia. Kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikat diri di hadapan perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini. Untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan. Dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan setia melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Maka kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Silahkan. Leonardo Benat Kuwana dan Yosepin Yesika Gracia. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan Anda. Dan kini saatnya untuk mengikirakan perkawinan kudus ini. Silahkan kalian saling berhadapan, berjapat tangan, dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Leonardo Bernard Kuwana, memilih engkau, Josephine Jessica Gracia Sutan Tio, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdekan diri padamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Saya, Josephine Jessica Gracia Sutan Tio. Di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Mari memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Kita akan mohon berkat Tuhan untuk kedua mempelai ini. Ya Allah, engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur. Sehingga dalam janji perkawinan engkau melambangkan sakramen hubungan Kristus dan gereja. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini, Leonat Benatkuana dan Yusepin Jessica Gracia, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan pelindunganmu. Curahkanlah anugerah roh kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasihmu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hambamu, Yusepin Jessica Gracia, mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan dami. Semoga ia mengikuti telah dan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Ya Tuhan, semoga hati suaminya, Leonat, tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Kami mohon kepadamu, Ya Allah. Semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam iman dan kasihmu. Semoga mereka yang sudah kau persatukan sebagai suami-istri menjadi orang-orang terpandang karena teladan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik dihadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu-cicit mereka. Akhirnya, Ya Bapak, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Kini kita akan mohon berkat Tuhan untuk kedua cincin ini yang akan dikenakan pasangan ini sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Mereka akan saling berhadapan dan saling mengenakan cincin sebagai lambang kesetiaan. Jessica, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetianku. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Leonardo, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang mempelai pria akan membuka selubung yang menutupi wajah mempelai perempuan. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kalian berdua yang dirsemikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Sekarang kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Sehati, sepikir dalam Tuhan. Dan setelahnya memberikan tanda cintanya. Kita juga akan mohon berkat Tuhan untuk benda-benda rohani ini yang akan diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya sebagai warisan iman. Ia Allah berkatilah kitab suci ini agar dapat digunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah juga salib ini agar menjadi tanda kehadiranmu di tengah keluarga ini dan memberikan semangat untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah pula ya Tuhan Rosario ini agar kedua mempelai dapat berdoa bersama dengan Bunda Maria bagi keluarga mereka ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silahkan para orang tua. Dan kini Leonard dan Yusepin akan mohon doa setu kepada kedua orang tua mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! Kami persembahkan kepadamu Bapak, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh roh kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar ku menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan paus kami, Franciscus, dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami kuterima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut, serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapak yang maha kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa-doa pujian, harapan, syukur kita ini dengan doa Tuhan sendiri. Bapak kami yang ada di surga, Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Terima kasih. 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 Selamat menikmati 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 Amin Amin Selamat menikmati 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 I see you before me And my heart is filled with joy For everything that has brought me here I have tomorrow to look forward to Alright, kemudian bersiap-siap Saksi dari pemberkatan siang hari ini kami persilahkan Setelah ini Keptu bersama dengan Rumi dan juga kedua Pompei Kami persilahkan kepada saksi pada siang hari ini Untuk dapat bergabung Saksi pada siang hari ini I want to look forward to Terima kasih telah menonton 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 I don't know A little time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik 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 terima kasih telah menonton Baik terima kasih telah menonton Kami harapkan seluruh hadirin sekalian yang ingin berfoto tetap menggunakan masker Khusus untuk keluarga besar, kami harap Anda tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker Kami mohon kepada hadirin sekalian untuk dapat tetap memakai masker untuk dapat menjaga protokol kesehatan sesuai dengan peraturan dari Gereja Stella Maris Terima kasih Kami mohon bersiap untuk keluarga besar dari Papi Paulus dan Mama Lily Baik mohon bersiap untuk keluarga besar dari Mama Linda untuk dapat berbaris di bagian samping sebelah kanan Untuk dapat melakukan foto bersama pada siang hari ini Karena sesaat lagi tentunya sesi foto akan berakhir Kami sekali lagi mengundang kepada keluarga besar dari Mama Linda Saya mohon bersiap untuk dapat berbaris di sebelah kiri dari samping area depan Kami mohon bersiap untuk dapat berbaris di bagian sebelah depan Kami mohon bersiap untuk dapat berbaris di bagian sebelah depan Jangan kecepat sesi foto pada siang hari ini Dikarenakan ada MISA Selanjutnya Baik terima kasih selanjutnya Handphone Keluarga besar dari Mama Linda Untuk dapat langsung maju ke depan Setelah ini dan juga bersiap-siap Untuk keluarga besar Mami Paulina Bagi yang sudah selesai foto Kami harapkan Anda untuk dapat Mengambil Konsumsi yang berada di depan dan Selanjutnya keluarga besar dari Mama Linda Baik dan kami informasikan kepada Rombongan dari Louis Louis Home Untuk dapat Baik untuk keluarga atau grup rombongan dari Louis Kami persilakan setelah ini untuk Menikmati makan siang di Louis Home tentunya Dan bagi para hadirin sekalian Kami persilakan untuk dapat Menikmati atau Menambil Kidangan yang telah disediakan di bagian luar area Dari pemberkatan siang hari ini Khusus yang sudah foto Kami persilakan untuk dapat Mengambil konsumsi pada siang hari ini Baik keluarga besar dari Mami Paulina Dan sekali lagi kepada hadirin sekalian Yang sudah selesai berfoto Kami persilakan Untuk dapat mengambil Konsumsi dan juga Grup dari Louis Louis Home Untuk dapat mengambil Makanan pada siang hari ini Di bagian area depan Bagi Bapak Ibu yang dari Louis Nanti bisa langsung menikmati makan siang di rumah Louis Bagi yang tinggal di Louis Boleh langsung menikmati makan siang di Louis saja Sudah disediakan di sana Terima kasih Dan selanjutnya kami persilahkan untuk Terima kasih 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 Terima kasih